Halo, selamat datang di channel Soh Meso Sudah lama Soh tidak membahas anime movie kepada kalian Terakhir kali Soh bahas, itu anime movie Aino Uta Tapi sekarang, Soh akan membahas kembali anime movie Anime movie yang akan Soh bahas, tepat sekali Jujutsu Kaisen Zero Anime action yang berhubungan dengan Kutukan Bagi yang suka anime Sonen, pasti tahulah anime ini Anime Jujutsu Kaisen, rilis pada musim gugur tahun 2021 Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya Jujutsu Kaisen Zero adalah cerita sebelum cerita utama dimulai Cerita yang berfokus kepada MC kita yaitu Yuta Okutsu Dan koda miliknya yang bernama Rika Pada saat kecil, Yuta dan Rika pertama kali saling bertemu di rumah sakit Pada momen itu, sesuatu yang sangat hangat menghiasi wajah mereka berdua Dan mereka pun menjadi teman dekat Sewaktu tengah bermain di taman, Rika memberikan hadiah ulang tahun kepada Yuta Dan hadiah yang diberikan Rika kepada Yuta adalah sebuah cincin pertunangan yang begitu indah Rika kemudian mengulurkan tangannya ke tangan Yuta Membuat sebuah janji bahwa mereka berdua akan menikah di masa depan Sebuah janji murni yang begitu manis dibuat oleh anak kecil Akan tetapi, janji itu tidak pernah ditepati Itu cerita singkat mengenai Jujutsu Kaisen Zero Kalau penasaran bisa menonton animenya sendiri Bagi kalian yang fans sama JJK Mungkin komentar Soh agak pedas Tapi ini memang benar apa adanya yang Soh nonton Cerita Jujutsu Kaisen Zero menurut Soh sangat biasa saja Bahkan, cerita ini tidak jauh berbeda dengan Soh progresif waktu Soh nonton di bioskop dulu Cerita yang tidak memberikan kesan permanen Hanya biasa-biasa saja Apalagi cerita masa lalu Rika dan Yuta yang mentok diulang-ulang Agak gimana gitu Coba sedikit dipanjangin Seperti awal bagaimana Rika tetap berat yang harusnya diceritakan Tapi ya, durasi tidak memungkinkan sih Jadi, apa story dari anime movie ini adalah kelebihan? Jawabannya, tidak Kelibahan yang bisa Soh lihat, tidak lain adalah visual yang diberikan cukup bagus Apalagi saat visual sore hari, itu benar-benar memanjakan mata Soh Dan satu lagi, tidak perlu ditanyakan lagi Pasti actionnya Mengingat inimasis series Jujutsu Kaisen, pasti sangatlah bagus Tapi, apakah benar sebagus itu? Jawaban itu tergantung kalian sih Pendapat pribadi Soh, hanya dua action yang membuat mata Soh terpukau Yang pertama adalah pertarungan singkat Gojo melawan Miguel Kapan lagi bisa melihat serangan cepat seperti itu di anime Kalau anime action sekarang, paling mentok serangan turun best Atau beberapa hit mematikan kemudian selesai Tapi jujur saja, Soh terlalu berlebihan Berekspektasi pertarungan Gojo akan sedikit wah gitu Tapi malah mentok di pertarungan sampingan Yang kedua adalah hidangan utama Pertarungan Yuta dan Rika melawan Tsuguru Geto Pertarungan mereka berdua gak perlu dibahas ini Benar-benar sangat bagus dan payah bersenang dapat Maksudnya lagu sangat pas dan latar waktu sore hari Membuat Soh kanan semakin memukau Dan tidak hanya itu Ekspresi Yuta saat marah dan rasa haus Akan membunuh benar-benar keren gila Ditambah efek serangan yang gak terlalu lebay Borsi yang sangat cukup membuat sensasi menjadi merinding Dan paling penting dari semua itu Adalah serangan terakhir Yuta dan Rika Dan perpisahan manis Yuta dengan Rika Cerita action yang ditaburi bumbu romans Memang gak pernah mengecewakan Fibosnya dapat banget Untuk anime movie Jujutsu Kaisen Zero Sokasi nilai 8 Ada yang harus dinotis pada movie ini Di ending kita dipelitkan Rika yang menghilang Karena Yuta telah memutuskan untuk melepaskan Rika Tapi kalau di manga terbarunya Yuta menjadi salah satu MC di seris JJK Dan Rika masih bersama Yuta Bagaimana dengan potensi Yuta di seris JJK Tidak perlu ditanyakan Udah berkembang pesat Tuhan Nak Cengeng Oh iya satu lagi Di antara momen terbaik yang ada di anime ini Mungkin momen ini menjadi momen favorit Bagi yang belum tahu Jujutsu Kaisen digar oleh studio yang bernama MAPA Konfirmasi season terbaru telah beredar Yaitu pada tahun 2023 mendatang Dan pengarang dari cerita luar biasa ini adalah Gege Akutami Sensei Pertanyaan untuk kalian penonton Gege Akutami Sensei ini cowok atau cewek? Karena waktu interview Akutami Sensei mengenakan cosplay Mechamaru Dan menggunakan kata ganti orang yang bersifat netral Yaitu Watashi Kalau dari ungkapan manga Ken Akamatsu Sensei Penulis cerita Levina dan Negima Akamatsu Sensei secara tidak sengaja mengatakan bahwa Akutami Sensei bergender perempuan Tapi banyak juga yang beranggapan Akutami Sensei adalah pria Mengingat agak tidak menyakinkan seorang wanita membuat manga Sonen Apalagi Jujutsu Kaisen yang bertemakan action di setiap chapternya Apapun jenis kelamin Gege Akutami Sensei Semoga Akutami Sensei diberi kesehatan dan umur panjang Agar bisa menyelesaikan karya ini yang sebentar lagi mau tamat Akutami Sensei hanya membuat satu series manga saja Yaitu Jujutsu Kaisen Dan membuat tiga manga Wansut Number 9, Nikai Bongai Barabaru Jura Dan Kamishiro Sosa Begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime movie Jujutsu Kaisen Zero Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax